Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seorang pria diduga memalak penjual sate. Pria itu mengancam akan membuat keributan setiap hari jika penjual sate itu tidak mau membayar. Pria itu juga sempat memarahi pembeli sate yang berbelanja. Video itu berdurasi 3 menit 48 detik dan disebar akun Facebook seseorang. Video itu sudah dibagikan hingga 10.000 kali dengan 5.500 komentar. Dalam keterangannya, pengunggah menulis bahwa preman itu sering memalak pedagang kecil di Jalan Binjai, KM12 Palem Kencana, Medan. Ia memohon agar polisi setempat untuk menindaknya. Dikonfirmasi melalui telepon pada selasa tanggal 16 Februari 2021 pagi, Kapolsek Sunggal Kompol Yasir Ahmadi mengatakan pelaku sudah ditangkap. Yasir menjelaskan, pihaknya sudah mengamankan pria tersebut dan menginterograsinya di Polsek Sunggal. Ia meminta masyarakat yang mengalami hal serupa untuk segera melaporkan secara resmi ke Polsek Sunggal agar kasus ini bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara itu, akun Instagram at Medan Talk mengunggah video pria yang mengaku bernama Roy Sidabuke dengan bertelanjang dada dan bercelana jeans menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Pria bertato di kedua tangannya itu menyampaikan permohonan maaf sambil didampingi Kapolsek Sunggal Kompol Yasir Ahmadi. Roy Sidabuke menyatakan, menyesal, dan saya berjanji tidak akan mengulangi ini lagi. Dan saya bersedia meminta maaf kepada setiap orang sati, walaupun saya digiring. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Saya menyesal. Jangan saatnya di mana? Setiap orang sati, Pak. Kilometer berapa? Kilometer 12, Pak. Saya tidak akan melakukan ini lagi. Saya menyesal. Dan saya berjanji, saya akan melakukan permohonan maaf kepada setiap orang sati yang ada di... dan saya akan melakukan permohonan maaf kepada setiap orang sati yang ada di belakang. Jalan-jalan langsung terdiri.